Oke, Assalamualaikum selamat pagi ini saya berada di Kabupaten Keung Utara, tepatnya di daerah Sukadana, Kalimantan Barat. Pagi ini saya akan coba melakukan perjalanan menggunakan kendaraan roda 4 dari Sukadana menuju ke Kota Pontianak, Kalimantan Barat, melewati jalur siduk kemudian nanti tembus di Nangatayat langsung ke arah Simpang Ampar yang ada di Tayan Kabupaten Sangko, Kalimantan Barat. Jadi perjalanan sebetulnya bisa juga menggunakan jalur sungai atau jalur air dari Kota Sukadana langsung menuju Kota Pontianak, itu perjalanan bisa sampai satu malaman begitu. Jadi kurang lebih sama perjalanan kita dengan darat ini. Nah, kita mau coba perjalanan darat dari sini kita awal, ini subuh, setelah subuh kita langsung menuju ke arah Sidu. Ini perjalanan saya itu menuju ke arah Ketapang atau menuju ke arah Sidu. Nah, dari Sidu nanti belok ke kiri ke arah Nangatayat. Kenapa saya mengambil jalan di arah darat? Maksudnya mengambil jalan darat, bukan laut. Karena kebetulan kemarin yang dari arah Teluk Batang menuju ke Sukadana itu jalannya memang benar-benar hancur. Ya, benar-benar hancur. Ini mudah-mudahan nanti kita bisa dapatkan jalan yang lumayan bagus, kebetulan juga nggak ada hujan. Dan kita akan mulai dari Sukadana, Kabupaten Kaya Utara, menuju ke Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Ikuti terus perjalanan saya. Ini masih sekitar jam 4.44 atau jam 5 kurang seperempat, begitu kira-kira. Oke, ini jadi kita udah mulai jalan. Ini udah meninggalkan Kota Sukadana dan mendekati Simpang Sidu. Jadi nanti dari Simpang Sidu ini kita akan menuju ke kiri. Maksudnya dari jalan ini nanti kita akan ambil ke kiri, melewati Simpang Sidu untuk sampai ke Nangatayap. Terus terang saya belum pernah melewati jalur ini. Belum pernah. Karena biasanya kalau misalkan menggunakan sepeda motor itu lewatnya jalur ini menuju ke Ketapang. Bukan ke arah Nangatayap yang nantinya tembus ke Pontianak ataupun istilahnya jalur darah. Nih, jalan ini, ini dulu waktu sekitar 3 bulan atau 4 bulan yang lalu. Pokoknya setahun yang lalu, begitulah ya. Ini jalannya masih hancur luar biasa. Tapi alhamdulillah sekarang ini udah enak dilipati dari Sukadana menuju ke arah Sidu. Ini jalannya udah bagus semuanya. Oke, ini kita udah mendekati di Simpang Sidu. Sebentar ya. Ya, memang sengaja saya buatkan review ini karena beberapa teman saya banyak yang minta untuk reviewkan perjalanan dari, anggaplah dari Ketapang atau dari Sukadana, Kayung Utara menuju ke Pontianak lewat jalur darah. Ya, memang sebagian besar dari warga sekitaran sini lebih memilih menggunakan jalur sungai atau menggunakan kapal protok atau kapal feri gitu. Nah, kita mau coba menggunakan jalur darah. Nih, ini kita udah sampai ke Sidu, ada tulisan di depan kita ini yang lurus terus ke Tapang, yang ke kiri nangah tayap. Nah, ini di depan kita ada kayak semacam tuku gitu. Ini kita akan pilok ke kiri. Nah, ini. Ini ada tuku, ini piloknya ke kiri kita. Jadi memang masih pagi sekali di sini. Oke, jadi kita bisa lihat di jalur ini, ini kita udah melewati jalur menuju ke tengah tayap, ada markah kuning. Jadi mungkin bisa dikatakan ini jalan nasional. Jalan nasional yang dibangun melewati jalur ini menuju ke jalan Trans Kalimantan. Ya, ini jalan-jalannya markah kuning. Kalau tadi kita melewati jalan dari Sukadana menuju ke Sidu itu, markahnya markah warna putih. Berarti itu jalannya jalan provinsi. Nah, ini kayak gini. Jadi, kata mereka yang sudah biasa melewati jalur ini, nanti di sekitar sana, di depan sana, mungkin ada beberapa kilometer itu. Ada lagi yang masih belum di aspal gitu. Jadi nanti kita harus benar-benar hati-hati. Oke, ini kita udah sampai di sekitaran Simpang. Jadi, di depan sana tadi udah terlewat ada Simpang ke kiri, jalannya masih tanah begitu. Ternyata menuju ke kota Ketapang. Jadi, saya kurang tahu ini lewatnya sampai mana, nanti tembusnya ke kota Ketapang. Itu ada tulisan, ada Tanjung Pura, Ketapang gitu. Jadi, ada di situ tuh Simpangnya. Oke, ini kita udah sampai di sekitaran Kelik. Dari sini untuk sampai ke Nangat Layap itu masih butuh waktu sekitar berapa ya? Empat puluhan menit mungkin hanya 20 kilo katanya dari sini. Nah, cuman ada beberapa jalan yang di depan sana yang kurang bagus. Ini ada sungai Kelik, masjidnya. Ada beberapa jalan yang di depan sana kurang bagus. Nah, ini kita akan melewati jembatan panjang. Di bawahnya adalah Sungai Pawan. Jadi, dari tadi, dari kita pertama berhenti terus saya lihatkan ada sungai. Itu kita akan melewati jalur yang pinggirnya itu sungai terus. Jalan yang pinggirannya itu sungai terus. Ini ada di Kelik. Bisa Kelik. Kelik Tua kalau nggak salah. Di sana banyakkan warga Melayu. Ya, yang di Kelik Tua itu banyakkan warga Melayu. Ini ada Simpang. Saya kurang paham nih. Nah, kita berhenti dulu. Di sini ada apamat. Ini nggak tahu saya yang ke kiri, ke arah mana. Nanti kita coba tanya-tanya. Desa, kantor desa Sungai Kelik depan kita ini. Nah, kita mau istirahat dulu di sini. Jadi, tadi cari minum. Dusa. Oke, kita mau langsung lanjut jalan. Jadi, dari Simpang Kelik di sini atau di daerah perkampungan sini. Untuk sampai ke Nangatayap, nggak jauh lagi. Kita langsung jalan. Ya, jalan ini lumayan bagus untuk sekarang ini. Ini karena baru dibangun katanya sekitar, ya, ini baru dibangun katanya sekitar 3 bulan atau 1 tahun lah. Anggaplah 1 tahun yang lalu. Dan bisa dikatakan sebagai jalur, ah ini udah mulai rusak nih di sini. Sebagai jalur jalan nasional. Ini ada yang masih belum kelar, maksudnya masih ada tahap pembangunan mungkin di sini. Oke, jadi ini setelah Sungai Kelik ada beberapa jalan yang memang belum jadi benar. Tapi untuk dilewati masih enak lah, karena ini pengerasan untuk asfal nantinya. Oke, ini kita bisa rasakan jalanan yang ada di Sungai Kelik. Ada beberapa jalan yang masih belum jadi, termasuknya yang ada di sini nih. Kalau kita lewat, yang di sebelah sana, yang di belakang sana, hampir mendekati di asfal itu nyaman memang. Tapi ini, kalau lihat, jalannya semasa mini. Ini tapi beberapa kilo aja lah mungkin, dibilang sama warga. Karena ini saya baru pertama melewati jalur ini. Nah, ini pas kebetulan juga, Alhamdulillah, tadi malam atau sekarang ini gak ada turun hujan, jadi gak bikin kotor. Ini kalau udah ketemu hujan di sini, ya di sini agak sedikit, banyak lubang. Lubangnya masih agak terlalu dalam di sini. Tadi waktu kita berada di Sungai Kelik, kita nanya sekitar 20 km kita akan melewati jalur yang seperti ini. Sampai ke Nangatayap, nanti bakalan kayak gini terus. Ini udah hampir setengah jam, karena harus pelan gitu. Oke, kita udah sampai di Jalan Asfal yang berada di daerah Nangatayap ini. Jadi tadi kita keluar dari Jalan Jelek, langsung ketemu Jalan Asfal ini. Ini jalur Transkalimantan yang menghubungkan dari Kota Pontianak menuju ke arah Perbatasan Kalbar. Perbatasan Kalbar, sampai nantinya tembus sampai ke Kalimantan Timur sana. Jadi ini bisa dikatakan Jalan Nasionalnya. Nah, sekarang dari sini perkidaan itu kalau misalnya kita lancar itu untuk sampai ke Pontianak, masih butuh waktu sekitar 6 jaman gitu. Oke, kita udah sampai di tengah-tengah menuju ke Santai. Kita istirahat dulu, karena dari tadi kita belum ada makan. Istirahat dulu, makan. Iya, bener. Iya, bener. Oke, ini kita udah selesai makan. Istirahat di Parung, ini apa namanya? Tahu Sumedang. Nah, kita langsung lanjut jalan lagi. Ternyata bener untuk sampai... Jadi tadi kita keluar dari Jalan Rusak yang dari arah mana namanya? Kabupaten Kayong Utara atau dari Ketapang terus sampai ke Nangab Tayap itu. Jalannya nggak melewati jalur yang di Pasar Tayap. Jadi kita setelah Pasar Tayap. Nah, ini bisa dikatakan di tengah-tengahnya antara Tayap dengan Kabupaten... Eh, apa namanya? Sandai. Itu kira-kira. Oke, kita lanjut jalan lagi. Sampai di Sandai, masuk Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Jadi perkiraan kalau saya melakukan perjalanan langsung, tidak istirahat terlebih dahulu makan dari Simpang yang tadi kita keluar. Jalan yang dari Sungai Kelih atau dari Sukadana tembus ke jalan ini paling untuk waktu sekitar 40-an menit lah. Tersampai Sandai, nggak terlalu jauh. Terima kasih telah menonton! Jalan yang kita lewati ini jembatan Pawan 4. Di bawahnya ada Sungai Pawan yang berada di sekitaran Pasar Sandai. Mungkin yang orang Ketapang masih mencari-cari di mana jembatan Pawan 4-nya. Kalau di Ketapang kan ada jembatan Pawan 1, jembatan Pawan 2, jembatan Pawan 5. Ini jembatan Pawan 4-nya ada di Sandai sini rumahnya. Terima kasih telah menonton! Oke, di depan kita ini ada Simpang ke kiri ini masuk ke Simpang 2. Jadi nanti kalau misalnya kita mau melakukan perjalanan menuju ke Sukadana, sebetulnya bisa juga lewat sini, melewati jalur sawit gitu ujungnya, nanti tembusnya di Teluk Melano. Cuman sayangnya, kalau nggak terbiasa, itu kita akan salah-salah jalan begitu. Nah ini seperti mobil-mobil ini kayaknya habis lewat jalur Simpang 2. Nah ini, nanti tembusnya sini. Ini nanti akan sampai ke Teluk Melano, masuk ke Kabupaten Kayung Utara, Kalimantan Barat. Oke, kita udah sampai di Balai Bekuah. Jadi ini bisa dikatakan sebagai salah satu kejamatan terujung, berbatasan langsung dengan kejamatan yang ada di Kabupaten Sangkau, Kalimantan Barat. Oke, kita udah sampai Simpang Biasa, sebelah kiri kita ini ambil jalan kiri, nanti sampai ke jalan Jumbatan Panjang. Nah ini, ini kita masuk Jumbatan Panjang. Nah ini kita udah masuk di kawasan Jumbatan Panjang Tayang, yang kita bisa lihat ada tiang-tiang melengkung, tiang-tiang lampu. Keren sekali di sini. Ini adalah Jumbatan Tayang yang dibangun di tahun 2017. Nah itu yang disebelah sana itu, nanti kita akan menemukan kayak semacam pelampung, atau biasa orang nyebutnya peri begitu. Nah, rame sekali ini. Jadi mobil pun berhenti di sini, padahal mestinya nggak boleh nih. Motor semuanya, jalan-jalan apa, orang jualan gitu. Ya, jadi dulunya orang itu kalau misalnya melakukan perjalanan menuju ke sana, sebelah sana biasa, itu nanti kita harus melewati pasar, pasar Tayan. Terus yang ke sana, ada kayak semacam penyebrangan feri gitu, atau pelampung. Terus, semenjak ini dibuat, semenjak ini dijadikan jembatan, itu mereka akan melewati jalur ini. Jadi akan mempermudah. Ini mudah, jalannya nggak perlu lewat sana lagi. Nih, jadi jembatan ini ada dua, yang tadi ini jembatan yang kalau nggak salah, sungai Kapuas, yang ini, yang di bawah ini. Nah, nanti di tengah-tengah ini ada pulau. Ya, ini, lepas ini kita akan melewati pulau. Nah, itu sudah ya. Nah, ini melewati pulau. Oke, jadi di bawah ini, ada dataran, yang biasa, daratan maksudnya, yang ada penghuninya juga di dalam sana, ada kayak semacam pasar juga. Dulu ada juga dari dulu memang. Nah, baru kita akan ketemu dengan sungai satu lagi. Jembatan tapi yang pelasnya apa, tipenya lebih kecil ini namanya, sungai Tayan, kalau nggak salah ya. Nah, di sini ini ada jembatan lagi. Ini sungai Tayan mungkin. Jadi kalau yang di sana itu sungai Kapuas, yang di sini sungai Tayan. Jadi setelah dari jembatan tadi, jembatan Tayan, ini nggak lama lagi kita akan ketemu dengan Simpang Ampar. Di depan kita nanti akan ketemu Simpang Ampar. lurus terus kita akan ke daerah Sanggau, bisa tumbuh juga ke perbatasan Indonesia-Malaysia. Nah, di Simpang Ampar ini kita akan belok ke kiri untuk sampai ke Pontianak. Oke, ini kita udah sampai di dekat Simpang Ampar. Jadi ini depan kita ini Simpang Ampar. kalau lurus terus kita akan sampai ke kota Sanggau, atau mungkin bisa sampai ke perbatasan Indonesia-Malaysia. Namanya Entikong. Nah, kita ambil ke kiri menuju ke kota Pontianak. Jadi ini biasanya, di tempat sini biasa dipakai untuk istirahat, ataupun sebagai tempat res area bagi para pengemudi. Oke, ini jadi udah sampai di Pasar Gunung, atau biasa orang nyebutnya Pasar Rebung, masuk di Gunung Benua. Ya, ini yang kanan kita ini Gunung Benua. Jadi di deretan sini banyak warga Dayak yang biasa suka menjajakan ya hasil bumi, hasil pertaniannya. Kita coba mampil sebentar. Ini di sini ada bajakah segala macam. Kita mampil. Oh, Kak. Pasar. Ini? Oh, si sayang ini aja. Ini berapa nih? 20. Oh, 20? Iya. Oh, segini ini 20? Iya, 20. Iya, ada rasa apa. Boleh. Boleh. Ini rata-rata rebung ya di sini. Ini apa ini, Kak? Ini tebu telur. Oh, tebu. Iya, tebu telur. Iya. 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 Jadi di sini banyak sekali jenis hasil alam warga Dayak yang bisa kita beli. Oke, kita lanjut jalan. Jadi lumayan jauh rupanya ketika kita jalani perjalanan dari Kabupaten Kayong Utara dari Sukadana menuju ke Kota Pontianak. Ini baru perkiraan sekitar 80% perjalanan. Jadi dari sini nanti ke Kota Pontianak masih butuh waktu sekitar satu jaman lagi atau satu jam setengah lah, anggaplah. Satu jam setengah. Ini udah masuk wilayah Kabupaten Kuburaya. Simpang Ampar tadi itu masuk wilayah Kabupaten Jangkau. Kemudian dekat dengan kita beli apa namanya itu di Pasar Gunung itu masuk wilayah hampir berbatasan dengan Kabupaten Kuburaya Kalimantan Barat. Nah, nanti setelah Kabupaten Kuburaya kita akan ketemu dengan Kota Pontianak. Ini perjalanan udah hampir 10 jam. Dan masih butuh waktu sekitar 1 jam setengah lagi. Akhirnya kita udah sampai di Kota Pontianak. Ini mau mendekati terminal Ambawang. Terminal ALPN Ambawang. Terminal antar negeri gitu. Biasanya dipakai untuk bis-bis yang sampai ke luar negeri. Jadi dihitungnya kalau saya dari pagi tadi jam 5 berangkat sampai sekarang jam 5 juga nyampainya. Kurang lebih 12 jam. Cuman tadi saya potong atau saya gunakan yang satu jam itu untuk pergi ke perkampungan begitu. Untuk lihat perkampungan yang ada di sekitaran jalan. Jadi perkiraan kalau standarnya mungkin bisa dikatakan sekitar 10 jam dari Kayong Utara sampai ke Kota Pontianak. Jadi ini kita udah sampai di sekitaran Borneo Business Econ. Ya di sini. Jadi mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya lihatkan perjalanan review perjalanan saya dari Sukadana Kabupaten Kayong Utara menuju Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita mau melakukan perjalanan itu bisa menggunakan jalur sungai juga. Kayak kemarin kita berangkatnya. Saya berangkatnya dari Raso Jaya itu menggunakan kapal feri. Menggunakan kapal feri. Jadi mobilnya kita bawa dengan menggunakan kapal feri. Naikkan ke kapal feri kemudian turun di Teluk Batang. Dari Teluk Batang kita lanjut jalan menggunakan jalur darat. Nah ulangnya karena kebetulan saya juga belum pernah melewati jalur darat yang via Siduk. Makanya saya buatkan reviewnya perjalanan dari Sukadana sampai Pontianak via Siduk. Atau dari Siduk nanti sampainya ke Nangatayap. Itu aja mudah-mudahan ini sedikit bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!